Berhentinya kompetisi sepak bola nasional pasca pembukaan PSSI sama artinya pembinaan prestasi sepak bola ini mandek Meski Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menpora untuk segera memulai kompetisi, namun pelaksanaannya belum juga jelas Mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumilar menyatakan agar Presiden mengaktifkan kembali PSSI untuk melaksanakan kompetisi Stadion dan pusat latihan klub sepak bola Indonesia hari-hari ini diwarnai kelesuan Tak ada kegiatan pemain yang signifikan Nyaris tanpa latihan akibat terhentinya kompetisi setelah PSSI dibekukan pemerintah Ketua Dewan Kehormatan PSSI Agum Gumilar angkat bicara Kalau istilahnya mungkin dilakukan pembenahan total gitu kan Itu kami mengerti, kami mengerti sekali dan menghormati sekali Ini adalah keinginan yang mulia Tetapi tentunya tidak dengan cara mengamplikasi PSSI Yang sekarang PSSI itu praktis lumpuh Saya prihatin, soccer atau bola itu merupakan olahraga rakyat Semua suka dan banyak pemainnya juga Sehingga banyak pemain nganggur, banyak juga pendukung itu yang kecewa Karena tidak ada hiburan lagi Menpora Imam Nahrawi akhirnya tak kuasa menangguh respon para pendukung sepak bola nasional Soalnya berlindung di balik Presiden, Imam harus menyatakan sikap melaksanakan kompetisi yang akan berlangsung 2 Agustus mendatang Bahwa Bapak Presiden telah memerintahkan kepada saya untuk Mensegerakan kompetisi maupun turnamen ini segera dimulai dan segera jalan Saya kira memang ya, memutar kompetisi itu sebuah kebutuhan mendesak Masyarakat publik ingin melihat bahwa tim transisi ini bekerja serius menyelenggarakan kompetisi Pemerintah harusnya sadar PSSI bukan milik pemerintah Melainkan milik klub-klub sepak bola sebagai tempat bernaung Kepastian nasib sepak bola nasional hanya akan tercipta jika klub-klub sepak bola didorong untuk memperbaiki kompetisi Bukan mengamputasi tempat mereka berlindung Tim Liputan MNC Media melaporkan